bertemu lagi dengan video dari matema nesos bersama saya hendri yantoli pada video ini kita diminta mengkonversikan bilangan dari bentuk total atau basis derapan ke desimal atau basis 10 yang a adalah 405 basis derapan yang b 1230 basis derapan dan yang c 4267 basis derapan kita kerjakan dulu yang pertama jadi yang a 405 basis derapan itu sama dengan pengerjaannya adalah kita tuliskan dulu bentuk ekspansinya jadi digitnya ada 3, 4, 0, dan 5 jadi tulisan digit yang paling kirinya 4 dikalikan dengan basisnya 8 dipangkatkan dengan lokasinya dari sebelah kanan yang paling sebelah kanan 5 berarti posisinya 0 lalu ke kirinya adalah 1 yang 4 berarti pangkat 2 ditambah dengan 0 dikali basisnya derapan di pangkat 1 ditambah dengan 5 dikali basisnya derapan di pangkat 0 sudah menuliskan bentuk ekspansi ini kita lakukan perhitungan jadi 4 dikali derapan pangkat 2 adalah 64 dalam basis 10 ditambah dengan 0 dikali derapan pangkat 1 adalah 8 dalam basis 10 ditambah dengan 5 dikali derapan pangkat 0 adalah 1 dalam basis 10 kita lakukan perhitungan berikutnya 4 dikali 64 adalah 256 basis 10 ditambah dengan 0 dikali derapan adalah 0 basis 10 ditambah dengan 5 dikali 1 adalah 5 dalam basis 10 oke berikutnya kita jumlahkan saja 256 ditambah 0 ditambah 5 adalah 231 dalam basis 10 jadi kita tahu bahwa 405 basis 8 itu sama dengan 231 basis 10 oke ini pengerjaan yang pertamanya berikutnya kita ke soal B nya B sama dengan 1230 basis 8 itu sama dengan kita tuliskan bentuk ekspansinya 1 dikali dengan basisnya 8 dipangkat dengan lokasinya adalah 3 ditambah dengan digit berikutnya 2 dikali dengan basisnya dipangkat dengan lokasinya 2 dihitung dari seberapa yang serta kanan ditambah dengan 3 dikali dengan 8 pangkat 1 ditambah dengan 0 kali 8 pangkat 0 lalu kita hitungkan 1 dikali 8 pangkat 3 adalah 512 dalam basis 10 ditambah dengan 2 dikali 8 pangkat 2 adalah 64 sudah dalam basis 10 ditambah dengan 3 dikali 8 pangkat 1 adalah 8 lalu ditambah dengan 0 dikali 8 pangkat 0 8 pangkat 0 adalah adalah 1 dalam basis 10 berikutnya kita melakukan perhitungannya 1 dikali 5 12 adalah 5 1 2 basis 10 ditambah dengan 2 dikali 64 adalah 128 basis 10 ditambah dengan 3 kali 8 adalah 24 lalu berikutnya adalah 0 dikali dengan 1 adalah 0 lalu kita jumlahkan saja 512 ditambah 128 ditambah 24 tambah 0 hasilnya adalah 664 dalam basis 10 jadi 1 2 3 0 basis 8 itu sama dengan 664 dalam basis 10 oke pengerjaan soal B berikutnya soal C C nya adalah 4 2 6 7 dalam basis 8 itu sama dengan berarti 4 dikali dengan 8 dipangkat dengan 3 ditambah dengan 2 dikali 8 kali basisnya pangkat dengan 2 ditambah dengan digit berikutnya 6 dikali 8 pangkat 1 ditambah dengan 7 kali 8 pangkat 0 kita hitungkan saja 4 dikali 8 pangkat 3 adalah 512 basis 10 ditambah dengan 2 dikali 8 pangkat 2 adalah 64 ditambah dengan 6 6 dikali 8 pangkat 1 adalah 8 basis 10 ditambah dengan 7 dikali 8 pangkat 0 adalah 1 basis 10 4 dikali 5 5 1 2 adalah 2 0 4 8 tambahkan dengan 2 dikali 64 adalah 1 2 8 ditambah dengan 6 kali 8 adalah 48 ditambah dengan 7 kali 1 adalah 7 berikutnya kita jumlahkan saja 2048 ditambah 128 ditambah 48 ditambah 7 adalah 2231 dalam basis 10 jadi kita tahu bahwa 4 267 dalam basis 8 itu sama dengan 2231 dalam basis 10 jadi ini pengerjaan yang ketiganya terima kasih telah menyaksikan video ini sampai berjumpa pada video matemanesos yang lainnya selamat menikmati